Immersion Hypothermia Apa sih yang dimaksud dengan Immersion Hypothermia? Bukannya hipothermia hanya terjadi karena keadaan tubuh yang kecapekan dan kedinginan? Ternyata ada yang namanya Immersion Hypothermia Apa yang dimaksud dengan istilah tersebut? Akan kita bahas dalam video kali ini Hai, saya Sakti Siting Daun Selamat datang kembali di channel Air dingin juga dapat membunuh manusia Tubuh dapat kehilangan panas tubuh 25 kali lebih cepat disebabkan karena air yang dingin Atau dalam kondisi basah dan terculup air dingin sepenuhnya Air dingin yang bersuhu 10 derajat Celcius dapat membuat seseorang gemetaran hingga 15 menit Lalu dapat membuat pingsan selama 30 menit Sekali lagi, air dingin dengan suhu 10 derajat Celcius dapat membuat seseorang gemetaran dengan tidak terkontrol selama 15 menit Dan juga dapat membuatnya menjadi pingsan atau tidak sadar selama 30 menit Karena itu, Immersion Hypothermia ataupun hipothermia yang disebabkan karena air dingin Entah itu salah sebagian tubuh terculup air dingin ataupun seluruh badan terkena air dingin Kita harus melakukan penanganan dengan cepat Karena, sekali lagi, air dapat menghilangkan panas tubuh 25 kali lebih cepat daripada hipothermia yang terjadi di daratan Penanganan hipothermia yang disebabkan oleh air dingin sama dengan penanganan hipothermia yang sudah saya jelaskan sebelumnya Yaitu hipothermia ringan, sedang hingga hipothermia berat Sudah saya jelaskan di video sebelumnya Penanganannya hampir sama Ketika tubuh terkena air dingin, maka tubuh akan secara otomatis merespon keadaan tersebut Dan dengan cepat mengurangi oksigen dari dalam darah Kenapa hal itu dilakukan? Karena untuk mempertahankan fungsi-fungsi dasar tubuh Jadi ketika tubuh terkena air dingin secara terus menerus Entah sebagian, ataupun kita dicelupkan Kena air dingin seterus dalam keadaan konstan Maka tubuh akan merespon dengan cepat Dengan menarik oksigen di dalam peredaran darah tubuh Hal itu dilakukan untuk mempertahankan fungsi dasar Atau fungsi-fungsi tubuh yang basic sekali Karena itu ketika kita basah Ketika kita jatuh dalam sungai Ketika kita melewati sungai Mendapatkan hipotermia Maka kita harus segera melakukan Namanya penangan atau treatment Untuk mengurangi keadaan hipotermia tersebut Karena hal ini bisa dengan cepat terjadi Daripada hipotermia yang biasa terjadi dalam pendakian Karena kalau kita sudah kena air dingin Panas tubuh 25 kali lebih cepat Prosesnya juga Bukan 25 kali juga sih Lebih cepat terjadi Sehingga kita ketika kena Immersion hipotermia Atau hipotermia yang disebabkan Gara-gara air dingin Kita harus dengan cepat melakukan penanganan Dan mengurangi Kondisi hipotermia Agar tidak lebih parah lagi Itu yang disebut dengan Immersion hipotermia Atau hipotermia yang disebabkan Oleh air dingin Keadaan tubuh tercelup oleh air dingin Bagaimana menurut kalian? Apakah informasi ini berguna? Atau ada yang mau ditanyakan Silahkan kita komentar di bawah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya